Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Mr. Kim 96 pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips cara mengerjakan krapelin ya teman-teman jadi biasanya teman-teman mengikuti psikotest atau tes-tes di perusahaan pasti ada menemukan soal krapelin ya teman-teman bagaimana cara pengerjaannya cara pengerjaannya itu ditambah ya teman-teman ini contoh soalnya misalkan 5 tambah 7 12 ya teman-teman kita tulisnya angka terakhirnya saja jadi 12 angka terakhirnya yaitu 2 lalu 7 tambah 0 sama dengan 7 0 tambah 0 sama dengan 0 0 tambah 6 sama dengan 6 6 tambah 0 sama dengan 6 0 tambah 1 sama dengan 1 1 tambah 8 sama dengan 9 dan seterusnya teman-teman ini biasanya itu di waktu ya teman-teman per barisnya yang biasanya sih dimulainya dari sebelah kiri tapi tergantung perusahaannya teman-teman ada yang dimulai dari sebelah kanan terus ke kiri ada yang dari kiri ke kanan ini teman-teman ini kita mengerjakannya secepat-cepatnya tapi dengan penjumlahan yang benar ya teman-teman nah ini tips ya teman-teman ya jadi ketika HRD memberikan instruksi cara pengerjaannya dan teman-teman sudah tahu teman-teman langsung menjumlakan terlebih dahulu ya tapi jangan nulis disini dulu jadi teman-teman simpan dulu jawabannya sebelum HRD menginstruksikan untuk memulai teman-teman jadi ketika HRD mulai kita sudah punya jawabannya langsung nulis ya teman-teman jadi ibaratnya kita nyolong start ya teman-teman jadi misalkan HRD sudah menginstruksikan dan kita tahu nih teman-teman jawaban sampai 5 poin sehingga teman-teman memiliki start di awal tapi tidak curang ya teman-teman tapi teman-teman sudah memikirkan terlebih dahulu jadi kita misalkan mulai kita lebih bisa langsung isi aja terus terus pastikan teman-teman stabil ya teman-teman ini tuh biasanya dilihat dari grafiknya teman-teman jadi kita isi misalkan 8 tambah 1 9 1 tambah 2 1 tambah 1 2 1 tambah 7 8 tambah 7 15 8 tambah 5 13 5 tambah 7 12 7 tambah 0 7 nah biasanya HRD itu menginstruksikan stop atau pindah ketika bilang stop atau pindah teman-teman langsung pindah ke sini ya kita jumlahkan lagi 1 tambah 9 10 banti kita tulisnya 0 9 tambah 5 14 4 5 tambah 5 0 5 tambah 3 8 8 tambah 3 1 8 tambah 4 2 4 tambah 8 2 8 tambah 8 16 nah kita biasa menghitung lagi teman-teman terus kalau bisa sampai di atas ya teman-teman dan pertahankan ya teman-teman grafiknya ya teman-teman ini biasanya kelihatan dari grafiknya teman-teman jadi dan menurut saya salah satu fungsi krapelin ini yaitu untuk kita nanti bekerja ya teman-teman jadi di krapelin ini memerlukan tiga aspek ya teman-teman yaitu kecepatan aspek yang keduanya yaitu kita menjumlahkan dengan benar jadi jangan ngasal-ngasalan meskipun kita cepat nah yang ketiganya itu kita harus konsentrasi ya teman-teman yaitu kita harus konsentrasi untuk menjumlahkan oke teman-teman semoga tips dari saya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati